Hai, nama gue Rian. Gue anak muda Jakarta. Gue punya segalanya. Lihat nih belakang gue. Ini modal gue. Gue ini mahasiswa desain. Udah desainer, tajir. Coba kurang apa. Cewek gampang sama gue. Apalagi kalau udah ada ini. Lewat semua. Sayangnya sih gue udah ada yang punya. Tapi gue masih pengen sih nyari lagi. Hanya ngomong. Petan nyetir. Jadi pikir yang bener dong. Antarin gue ke taman puring. Pengen beli sepatu nih. Petan. Majikan. Ayo pak. Iya pak. Halo. Halo. Namanya saya Rian. Panggilannya Rian. Kita mempercayai sesuatu. Kita lihat sesuatu. Kita yakinin sesuatu. Tapi kita gak pernah mikir. Ini siapa? Awalnya ini ide siapa sih? Bisa sampe kayak gini gitu kan. Ini siapa yang ambil keputusan kayak gini? Contoh nih. Kopi luwak gitu. Siapa yang pertama kali kepikiran ngasih makan luwak pake biji kopi. Terus sampe. Keluar lagi gitu sama dia kan. Wah nih, biji kopinya masih ada gitu. Cobain dulu. Wah enak ya bikin kopi lu gitu. Orang gila macam apa yang mau makanan kayak gitu. Jadi saya sempet mikir. Saya sempet ngayal aja ini. Mungkin dulu. Jaman dulu ada dua kerajaan. Ini ngayal ya. Dan juga saya gak ngopi dari buku humor. Mana-mana enggak. Jadi saya mikir. Mungkin dulu ada dua kerajaan nih. Yang bersebrangan dan rajanya saling kenal. Gitu kan. Sekarang dengan logika kayak gitu. Dengan lebah dan kopi luwak. Kebayang gak sih yang pertama kali nemuin susu sapi mau ngapain sama sapinya. Mungkin dia mikir gitu kan. Dia lihat sapi gitu. Lu rian lu juara ngeri ya. Ada dua kerajaan. Dua raja ini mungkin saling kenal. Kita kasih nama aja misalnya Raja Satu. Si Asep. Raja Asep satu lagi Raja Gugun. Ya misalnya gitu lah Raja Asep. Raja Asep ini mungkin gak pernah punya permaisuri. Tiba-tiba. Dia pengen. Dari jalan keluar kerajaan. Dia lihat sapi. Ya mungkin dia mikir kayak gitu kan. Ya udah deh sama aja. Dikenyot sama dia. Tanpa dia tau mungkin si Raja Gugun juga lagi jalan-jalan. Terus ngeliat dia. Hah. Raja Asep. Kamu ngapain. Gitu. Hehehe. Begitu kan. Kaget kan. Waduh. Kamu ngenyotin sapi. Gila banget. Wah ini masih aku kasih tau ke rakyat kamu nih. Sebelum dia pergi mungkin si Raja Gugun pas mau lari. Diteriakin. Gugun. Jangan coba-coba kamu. Kamu kira saya tidak tau. Kemarin kamu ngapain di hutan sama luah. Raja Gugun mungkin. Kamu tau. Saya tau semuanya. Oke Raja Asep. Ini aib. Aib. Kalo sampe rakyat kita tau. Kamu itu ngenyotin sapi dan saya jilatin ternak luah. Bisa abis kita di mata rakyat kita. Gimana ini. Oh ya bener juga ya. Gimana. Oke oke oke. Gini gini. Kita bikin supaya makhluk kita ketutup. Rakyat kita itu kan nurut sama kita. Semua itu patuh. Gimana kalo kita. Mulai sekarang rakyat kamu kamu suruh ternak sapi. Perah susunya. Supaya kamu gak keliatan bego-bego banget. Saya juga gitu. Saya bakal suruh rakyat saya untuk ke ternak luah. Nanti kalo saya kasih biji. Makan biji kopi. Dia *** saya ambil biji kopinya. Gitu. Mungkin itu berbagai generasi terus terus. Terun temurun. Seperti itu. Dan orang gak pernah tau kejadian memalukan itu. Oke. Oke. Ini udah ACC Kalkir. Keren. Semua keren. Apik. Lucu. Gue suka. Penampilan lu juga oke. Percaya diri dapet. Pokoknya lu megang panggung lah. Gue udah kebayang lah udah dipanggung kayak apa ntar. Thank you. Makasih. Cuman sedikit harus dipoles sebetulnya. Jadi mesti peka terhadap. Gue mesti bikin lucu dulu. Dan itu jam terbang. Nah itu-itu yang mungkin. Tapi ada dua. Hal yang sebetulnya fatal disini. Kalau mulut aku ya. Jadi ya mohon maaf. Aku. Terpaksa ngelolosin kamu. Yeay. Makasih. Makasih banget. Semangat ya. Oke. Yang terlambat. Sukses untuk lu. Katanya Astrid juga katanya. Kemasannya bagus. Waduh. Gila mohon. Yoi. Pacarnya. Pacarnya Rian. Siap-siap ya. Lawan lu berat. Thank you. Sukses. wykipal. Tengah. Sebuah. Buong kawan-kawan. Saosin.